Respon cepat. Karena kelihatannya ini terjadi pergeseran lonjakan dari Jawa Bali menuju ke luar Jawa Bali. Ada mereka yang sakit, ada mereka yang kehilangan, ada mereka yang meninjalkan. Tidak satu, tidak dua. Mereka pergi bergerogol dalam gelombang bernama kematian. Selamat malam memasuki pekan ke enam. PPKM level 1 hingga 4, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mencatat penambahan kasus positif COVID-19 harian tertinggi selama sepekan terakhir berada di luar Jawa Bali. Pemerintah daerah khususnya di wilayah luar Jawa Bali diminta untuk memaksimalkan pengendalian, upaya pengendalian COVID-19 di masing-masing daerah. Termasuk mempersiapkan pelayanan fasilitas kesehatan. Yang menjadi pertanyaan adalah upaya dan strategi apa yang sudah disiapkan oleh masing-masing pemerintah daerah di luar Jawa Bali dan adakah hal-hal yang perlu kita waspadai bersama agar kondisi yang sempat terjadi di Jawa dan Bali pada Juli lalu. Kita sampai 50 ribuan kasus harian positif COVID-19 kita harapkan tidak terjadi. Saya akan berbincang dengan sejumlah narasumber malam ini bergabung di Forum Peristian. Saya Sapa, selamat malam. Assalamualaikum. Gubernur Sumatera Barat, Mahyedi Ansyarullah dan Epidemolog Universitas Indonesia, Bapak Iwan Aryawan. Selamat malam, pengamat kebijakan publik, Pak Agus, Pak Bagia sudah bergabung. Selamat malam, Assalamualaikum, Bapak-Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum, Barat-Beratuh. Selamat malam, Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Forum ini. Pak Mahyedi, Presiden, instruksinya jelas. Respon cepat, respon cepat seperti apa yang Pak Mahyedi dan jajaran lakukan di Sumatera Barat untuk mencegah jangan sampai kemudian apa yang dikhawatirkan oleh kita semua terjadi di sana. Nah, di wilayah lain di luar Jawa. Ya, terima kasih, Mbak. Sesuai dengan perintah Pak Presiden, maka kita sudah melakukan beberapa langkah-langkah. Di antaranya adalah bagaimana kita meningkatkan upaya untuk hulu, yaitu bagaimana untuk meningkatkan kesedaran masyarakat dalam rangka untuk prokes, dan kemudian sekaya tandakan vaksin, kita juga sudah melaksanakan dari vaksin yang diserahkan kepada kita sudah habis, dan kemudian justru kita kemarin minta tambahan kepada Pak Presiden dan juga kepada Bapak Menteri Kesehatan, dan kemudian di samping itu juga untuk dihilirnya, maka kita meningkatkan pelayanan di rumah sakit tentunya, itu dengan meningkatkan tempat tidur, dan kemudian juga kelengkapan-kelengkapan kaitan dengan ventilator, dan Alhamdulillah kemarin kita baru dibantu oleh Pak Presiden, itu dengan oksigen konsentrator, dan kemudian juga dengan obat-obatan. Dan di samping itu juga, karena memang kita di Sumatera Barat, kita sudah punya perda, nomor 6 tahun 2020, dan kemudian juga sebelumnya sudah kita lakukan upaya-upaya, ada namanya kongsi COVID namanya, itu ada di Kelurahan, dan kemudian juga ada Nagari Tangguh atau Nagari Takeh, itu di Nagari-Nagari, dan di sana juga sudah kita siapkan tempat isolasi, ada 610 Nagari di Sumatera Barat, dan juga Kelurahan yang sudah punya tempat isolasi mandiri di masing-masing Nagari tersebut. Dan di samping itu juga, bersama dengan TNI Polri, kita juga memiliki pengawasan di masyarakat, dalam rangka untuk mendisiplinkan masyarakat dengan prokes. Dan sehingga memang pada pekan-pekan terakhir ini, maka yang awalnya kita ada 4 kota di level 4, sekarang tinggal satu yaitu Kota Padang. Padang ya Pak. Dan ya Kota Padang, dan insya Allah ini akan kita lebih maksimalkan lagi dengan mendistribusikan ventilator kita, dan kemudian juga oksigen konsentrator di masing-masing kekuatan-kota, di rumah sakit-rumah sakit, sehingga tidak menumpuk di Kota Padang semuanya. Karena perlu diketahui juga bahwasannya, Kota Padang itu rumah sakit kita banyak, dan yang dilayani oleh Kota Padang itu bukan hanya berasal dari Kota Padang, tapi juga berasal dari luar Kota Padang, dan bahkan juga luar provinsi di Sumatera Barat. Dan maka dalam hal ini, itu makanya 4 kota yang sebelumnya itu, itulah kota-kota, memang kota itu memiliki rumah sakit yang dimiliki banyak, dan kemudian juga yang dilayani bukan hanya penduduk di kota itu, tapi juga penduduk yang berasal dari luar daerah dan luar kuduk. Ya, betul ya. Baik, dari langkah antisipasi dari hulu ke hilir, coba untuk dilakukan. Saya ke Pak Iwan Sumatera Barat, kenapa Pak Gubernur kami hadirkan, karena salah satu yang disebut oleh Presiden. Senang sekali mendengar sejumlah hal yang sudah dilakukan, semoga dalam tataran implementasi bisa berjalan dengan baik. Saya ke Pak Iwan. Pak Iwan menyebut, kalau tidak dilakukan upaya antisipasi yang tepat, November akan mencapai puncak. Nah, menurut Pak Iwan, apa yang harus dilakukan agar kejadian di Jawa-Bali medio Juli lalu tidak sampai terjadi ke saudara-saudara kita yang di luar Jawa-Bali? Ya, jadi gini, kalau saya dan teman-teman membuat model ya, kita melihat kalau dibiarkan saja, jadi tidak dilakukan apapun, itu di luar Jawa-Bali itu akan meningkat pesat gitu kan, yang nanti bisa menimbulkan masalah seperti yang kita sudah alami atau lebih buruk dari yang ada di Jawa-Bali ini. Nah, jadi, sudah ada Jawa-Bali, kemudian kita juga sudah melihat proyek-proyeksi seperti itu. Jadi, artinya ya kita harus mulai melakukan pencegahan dari sekarang. Tadi yang dikatakan Gubernur Sumbar itu sudah betul. Kita mulai dari hulu gitu. Kita jangan hanya memikirkan rumah sakit. Ya, itu sulit kalau sudah sampai masuk rumah sakit. Kita harus pikirkan supaya kasusnya tidak banyak. Gimana caranya? Caranya sebetulnya kita punya PPKM yang sudah diatur ada level 1, 2, 3, 4. Ya, itu kita ikuti sesuai dengan indikator PPKM yang sudah dibuat. Karena indikator itu pun dibuat berdasarkan indikator internasional dari WHO ya. Itu kita ikuti PPKM-nya. Tapi, bukan hanya kebijakan, implementasi PPKM-nya penting kan. Secara kebijakan baik, kalau implementasinya tidak sesuai dengan kebijakan itu juga percuma. Dan kemudian, juga kita harus lihat tadi prokesnya. Nah, kemudian pelacakan kasus ya. Pelacakan kasus kita itu masih kurang baik ya. Di Jawa ini mulai ditingkatkan sekarang. Jadi, saya pikir luar Jawa juga harus tingkatkan pelacakan kasusnya dari sekarang gitu kan. Jangan nunggu tinggi. Kemudian, vaksinasi juga itu harus segera ditingkatkan kecaupan yang tinggi gitu. Itu menurut saya. Baik, Pak Iwan. Saya ke Pak Agus. Pak Agus, ada catatan kritis atau semacam evaluasi dari kebijakan yang diterapkan di Jawa Bali. Yang menurut Anda sebaiknya juga diterapkan di luar Jawa Bali? Atau ada hal berbeda yang harusnya disesuaikan? Sehingga kemudian kejadian Juli lalu kita tidak harapkan juga terjadi di luar Jawa Bali begitu? Saya tidak dengar jelas ya pembicaraan kalian dan juga Anda tadi barusan bicara ngomong apa, saya tidak dengar jelas. Jadi, kalau soal kebijakannya ya, karena kan yang diutamakan Jawa Bali. Kalau di luar pasti monitoringnya berkurang. Itu saja. Saya tidak jelas pertanyaan Anda karena suaranya jelek sekali. Kami coba perbaiki, saya minta teman-teman untuk memperbaiki terlebih dahulu sambungan audio. Saya ke Pak Gubernur dulu. Pak Mayadi, kira-kira kalau dari angka harian, angka kasus positif harian seperti apa, Pak? Karena sudah beberapa hari berjalan, upayanya sudah dilakukan, adakah evaluasi sementara yang terlihat penurunan? Tadi ada sebut Padang lah, menjadi salah satunya provinsi dengan level 4, kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Barat yang masih level 4. Bapak bisa sampaikan data pada kami, Pak? Ya, jadi memang di Padang itu masih cukup tinggi ya. Karena memang ada beberapa faktor, karena memang proses ada pendatang yang keluarga di Kota Padang ya. Karena masalah pendatangan datang dari luar daerah. Dan ada banyak kegiatan dan banyak urusan yang mereka urus di Kota Padang. Luar Kota Padang, kemudian juga dari luar provinsi. Ini perlu ketahui dan juga dari Jakarta dan juga dari mana-mana gitu. Dan menurut kami, mungkin ini salah satu penjawabnya dan upaya yang memang kita lakukan sekarang inilah memang bagaimana mendisiplinkan masyarakat. Dan kita untuk penegakan peraturan-peraturan sekedar level 4 itu. Dan kemudian juga dengan adanya kongsi COVID di Kota Padang itu tingkat kelurahan, bahkan tingkat RW. Ini kita lebih tekankan. Betul kata Pak Iwan tadi, memang barangkali di secara konsep bagus. Tetapi di segi implementasinya kurang maksimal, tentu belum membawa dampak yang kita harapkan. Jadi memang, ini memang agak terjadi pelemahan-pelemahan dari masyarakat kita dalam hal kedisiplinan dalam penggunaan pelaksanaan prokes kesehatan, penggunaan masker, penggunaan jarak, dan yang lainnya. Dan untuk itu, kita memang sekarang ini, kemarin, maaf, kemarin kami kronasi dengan Bupati Wali Kota Sumatera Barat. Dan Alhamdulillah dari Bupati, Bupati, dan kota-kota yang lain, sebaik mana juga arahan daripada Menteri Kesehatan, itu juga kita lakukan dalam langkah untuk mendisiplinkan. Karena memang kita lebih banyak sekarang ini bagaimana berupaya untuk mendisiplinkan masyarakat, dan sekaligus juga memberikan pembagian masker yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat kita, dan juga dari pemerintah, dan pembedahan ini akan bisa lebih intensifkan. Dan termasuk tadi rumah sakitnya, karena memang kenapa padang, karena boronya itu tinggi, uniannya itu tinggi, ya karena memang yang berasal dari luar daerah, makanya sekarang kita men-supply pencintor, men-supply oksigen konsentrator, sehingga nanti di masing-masing area SUD, rumah sakit yang melalui COVID di masing-masing daerah, kabupaten itu bisa dilalui secara baik, sehingga tidak menumpul ke kota padang. Itu di antaranya. Oke, karena menerima rujukan ya. Saya harus jeda, kami harap setelah jeda, sambungan audio dengan Pak Agus Pambagio sudah baik, sehingga kita bisa mendengar juga perspektifnya. Kami jeda sejenak, tetaplah bersama kami di Forum Peristian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.